Salam jumpa kembali dengan Kebang Vlog. Malam ini kita akan membahas tentang fenomena orang muda yang saat ini sedang beramai-ramai untuk mengikuti konstelasi politik enam tahunan menjadi kepala desa. Fenomena ini saat ini terjadi di Kabupaten Sumbar Barataya. Kita akan mengulasnya lebih jauh termasuk juga menakar tentang kekuatan orang muda untuk bisa menjadi kepala desa di tahun 2021 ini. Salamnya orang muda untuk mengikuti Pilkades kali ini tentu sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. di satu sisi orang muda sudah menyadari betapa pentingnya dia dalam pembangunan daerah ini khususnya di daerah pedesaan. Pengalaman ada bersama dengan masyarakat di desa dan dengan keilmuan yang dimiliki. Tentu ada motif adalah terbelakang yang membuat orang muda kemudian berani untuk mengambil keputusan maju dalam Pilkades kali ini. Salah satu yang menurut saya kemudian membuat mereka berani adalah menginginkan adanya perubahan di desa. Hal itu terasa wajar karena kalau kita berkacah pada pengalaman keseharian kita pembangunan di desa yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah rasa-rasanya belum terlalu signifikan. Dengan anggaran yang digelontorkan sekian miliar setiap tahunnya nyatanya desa tetap berjalan apa adanya. Ketidakpuasan terus bermunculan kadang juga kepala-kepala desa harus berhadapan dengan aparat penegah hukum. Tidak hanya di Sumba Barat Dayak di Malaka kemarin ada beberapa kepala desanya yang kemudian dilaporkan ke aparat penegah hukum. Bahkan bupatinya secara tegas meminta untuk melakukan pengembalian dalam desa dalam kurun waktu tiga hari. Tentu ini pelajaran dan ini realita yang tidak bisa kita munafikan. Catatan surang desa ini adalah sebagian kecil dari catatan-catatan kelam yang dimiliki desa di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pengetahuan yang dimiliki dan juga dengan rasa tanggung jawab orang muda merasa perlu untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dengan menata kembali. Desa menjadi lebih baik lagi. Jiwa muda yang dimiliki membuat orang muda merasa dirinya layak dan pantas untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa. Tentu hal itu bukan menjadi tolak ukur untuk membuat orang kemudian memilih orang muda atau merasa bahwa orang muda lebih tepat ketimbang dengan orang-orang yang usianya lebih di atas mereka. Tapi kehadiran orang muda di titik ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan alternatif kemimpinan di desa itu sendiri. Orang muda kudu harus diberi ruang diberi kesempatan untuk bisa merasakan menjadi seorang pemimpin. Ketika mereka memimpin pengalaman yang menjadi kekurangan mereka bisa teratasi. Di satu sisi nilai positif dari kehadiran mereka di ruang kontestasi politik ini adalah menciptakan inovasi dan kreativitas dalam membangun desa mereka. semua kelebihan yang tadi telah saya beberkan ternyata di titik ini juga harus diakui bahwa orang muda kita saat ini belum siap secara mental dan fisik. Kenapa demikian? mereka telah maju dalam gelanggang politik. Politik di dunia kampus atau dalam dunia keilmuan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat positif yang pada ujung-ujungnya untuk mensejaterakan rakyatnya. Tapi realita itu berbicara lain bahwa kadang politik berbicara soal kekuasaan. Hari ini saya makan apa? Besok saya makan siapa? Demikian tah politik sering diidentikan dengan siapa makan siapa. Dan perlu kesiapan mental bagi orang-orang muda untuk bisa merasakan kerasnya dunia politik yang tentunya akan berbeda dengan dunia kampus yang selama ini mereka geluti. Selain politik orang muda juga harus bisa menerima bahwa ilmu yang mereka peroleh di kampus akan sangat berbeda dengan realitas dan pengalaman yang terjadi dalam penasarakan. Untuk itu orang muda yang ingin bertarung harus dapat menyiapkan dirinya untuk bisa menjadi figur-figur yang kuat dalam menghadapi setiap gelombang tantangan yang ada ketika ingin menjadi kepala desa. Tantangan lain yang tentunya tidak akan lepas dari orang muda adalah bagaimana mereka tidak bisa menarik simpati dari masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal mereka. Investasi sosial, investasi politik, investasi budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi seorang pemimpin di desa. Hal ini kadang tidak dibuat, kadang dilupakan dan disepelekan. Tapi hemat saya ini perlu dilakukan. Selama investasi itu tidak dilakukan, jangan harap masyarakat bisa memilih kita. Menjadi seorang yang pintar dan serdas untuk menjadi seorang pemimpin. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan mampu untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan catatan ini bukan untuk menakuti orang muda dalam mengikuti kontestasi politik enam tahunan ini. Tapi ini menjadi catatan untuk kemudian membenahi di sisa masa sebelum pemulihan pada tanggal 30 jenis. Orang muda di titik ini selalu dipercaya sebagai pendongkrak perubahan dan orang muda harus mampu membuktikan hal itu dengan memberikan manfaat kepada masyarakat di tengah hadirnya mereka saat ini. Sekali lagi tidak butuh orang pintar ataupun orang cerdas untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pasti masyarakat membutuhkan orang muda yang mampu menjawab setiap persoalan di tengah masyarakat. Mereka hanya butuh orang yang mampu melihat mendengar dan merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. bagi teman-teman orang muda selamat berjuang jangan lupa untuk terus berusaha dan pastikan kemenangan itu ada pada anda di tanggal 30 Juni salam salam urmah dari saya kembali vlog selamat Terima kasih. Terima kasih.